Seorang bocah laki-laki berinisial R.Y. 9 tahun di Banjar Negara, Jawa Tengah ditemukan tewas di tebing hutan pada Senin 10 Januari 2022. Diketahui sehari sebelumnya, korban sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya. Pihak polisi menyebutkan R.Y. diduga menjadi korban pembunuhan. Dikutip dari Kompas.com, Kapolsek Wanayasa AKP Bambang Iryanto mengatakan sebelum ditemukan tewas korban kali terakhir diketahui bermain bersama seseorang. Bambang menuturkan, namun saat orang tersebut pulang, korban tidak ikut pulang. Kemudian malam harinya, warga bersama sukarelawan melakukan operasi pencarian. Pencarian tersebut menemukan titik terang setelah tim SAR menemukan sandal dan jajan milik korban sekitar hutan. Bambang menjelaskan, korban ditemukan pada Senin sekirau pukul 5 lebih 30 waktu Indonesia Barat dalam keadaan meninggal dunia. Lokasi penemuannya di tebing curang di hutan Blok Lemah Putih di wilayah Desa Wanaraja. Selanjutnya, dievakuasi, jenazah korban dibawa ke RSUD Haja Anna Lasmanah. Bambang mengatakan pihaknya juga telah mengamankan seseorang yang kali terakhir pergi bersama korban. Berdasarkan keterangan kadus dan warga, ada dugaan tindak pidana pembunuhan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton